Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Dan hari ini aku akan men-review the new Fortuner TRD Sportivo yang memiliki sejumlah perubahan, baik eksterior maupun interior. Dan juga ada fitur tambahan, seperti kamera 360, wireless charging, dan lain-lain yang nanti aku menjelaskan. Simak videonya. Terima kasih telah menonton! Seperti biasa, sebelum aku start review ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin sukses dan tidak stres, salah satu caranya adalah berdoa, usaha, dan apapun hasilnya, kita harus menerima dan yakin itu yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke, sip! Oke, beberapa waktu ini kita menunggu Toyota untuk meluncurkan Fortuner terbaru. Dan dikabarkan bahwa ada dua varian. Ada yang facelift, sama ada yang legender. Yang legender itu bentuknya itu lebih gagah, lebih modern. Mesin itu juga lebih powerful. CC-nya itu bisa mencapai 2.800 cc. Sedangkan yang facelift ini mesinnya itu berkapasitas 2.400 cc. Tapi yang masuk hanya yang facelift ini, mungkin yang legender itu harganya itu bisa mencapai 800 juta. Tapi kita lihat apa saja perubahan dibanding yang sebelumnya. Ini kalau kita lihat grillnya ini. Ini grillnya ini jauh lebih gagah dibanding yang sebelumnya. Dan karena ini yang TRD Sportivo, jadi ada tambahan list merah di sini. Ada emblem TRD Sportivo. Lalu juga ada tambahan body kit. Lalu juga lampunya ini, semua sudah LED. Lampu utama, DRL, fog lamp yang sebelumnya halogen, sekarang sudah LED. Lalu lampu indikator, dan lampu indikatornya itu bukan di atas lagi, tapi lampu indikatornya dipindah ke bawah. Seperti di Kijang Innova. Lalu juga housing fog lampnya ini, ini bentuknya lebih keren lagi. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Oh iya, aku hanya mau info sedikit. Aku mereview Fortuner terbaru ini di showroom Toyota Auto 2000 BSD. Yang lokasinya itu nggak jauh dari ITC BSD. Ini showroomnya ini sangat besar. Unitnya lengkap. Lalu juga pelayanannya juga profesional. Servisnya juga lengkap. Lalu juga ditangani oleh spesialis Toyota yang handal. Jadi kalau teman-teman mau lihat Toyota Fortuner terbaru ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Toyota Auto 2000 BSD. Dan ingat, tempatnya itu nggak jauh dari ITC BSD. Oke, mesinnya ini sama seperti sebelumnya. Mesinnya ini berkapasitas 2400 cc, 4 silinder turbo diesel. Jadi menghasilkan tenaga 150 PS, serta torsi 400 Nm. Dan mobil ini rear wheel drive atau penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 6-pin. Dan aku juga pernah mereview yang Fortuner tahun 2018. Fortuner itu pernah digunakan dari Jakarta ke Solo. Menggunakan mode berkendara Eco mode. Itu kecepatan rata-rata 120 km per jam. Dan tengi mobil ini kan hanya 80 liter. Dan Jakarta ke Solo itu hanya menggunakan 40 liter atau setengah tengi. Mesinnya sama-sama yang disini ya. Jadi mobil ini terbukti sangat irit. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Oke, kita lihat dari bandnya. Band ini berukuran 265 R18. Yang berarti velgnya ini 18 inci dengan warna dual tone. Dan velgnya ini khusus yang varian TRD Sportivo. Dan ini sangat keren velgnya. Lalu spionnya ini sudah melipat secara elektrik sama seperti sebelumnya. Dilengkapi dengan lampu indikator yang sudah LED. Lalu juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi kalau mau mengunci tinggal tekan tombolnya. Kalau mau membuka tinggal tekan lagi. Dan ini spionnya hanya terlipat pada saat kita kunci. Kalau misalnya membuka secara otomatis itu pada saat kita tekan tombol start-stopnya. Lalu dilengkapi dengan footstep. Nah ini stikernya ini keren ya. Cuma menurutku stikernya ini harus agak dikebawahin sedikit. Jadi bentuknya lebih keren lagi. Lalu dilengkapi dengan talang air. Dengan tulisan TRD Sportivo dan ada roof rail. Jadi perubahannya itu hanya di stiker, velg. Oke hanya itu saja. Sekarang kita ke belakang. Sekarang kita lihat apa saja perubahan di bagian belakang. Nah lampunya. Lampu indikatornya ini bentuknya itu bukan yang kecil lagi di pinggir seperti lampu mundurnya. Tapi ini sudah lebih tipis dan menyamping. Yang bentuknya ini juga keren. Tapi ini sudah LED. Lampu rem sudah LED. Lampu mundurnya itu belum LED. Tapi ini lampu indikatornya nyala itu belum sequential seperti yang di varian Legendre dan Toyota Alphard. Lalu juga ada kamera mundur. Dan aku lupa menyebutkan bahwa di bagian samping dan di bagian depan tadi ada kamera. Dan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu juga chrome yang tulisan Fortuner ini juga kerennya agak kehitam-hitaman. Lalu di bawahnya ada 4 titik sensor parkir. Dan ini ada tambahan body kit yang TRD Sportivo. Sama ada 1 buah muffler. Ini spoilernya keren. Ini sangat besar. Ini keren banget. Nah untuk membuka bagasinya ini. Sekarang sudah dilengkapi dengan sensor kaki. Tapi mobil itu harus dalam keadaan terkunci. Tidak bisa dalam keadaan terbuka. Sekarang coba aku kunci dulu mobilnya. Sekarang kita buka. Harus menunggu agak lama sedikit. Dan di sini pun juga ada instruksinya untuk sensor kakinya. Dan di sini juga dikasih tanda panah bahwa sensornya ada di bagian sini. Nah ini bagasinya ini kursi keadaan tegang ini sudah sangat luas. Bisa meletakkan 2 koper mungkin ya. Sama di bawah sini juga ada untuk hidrolik dan toolkit lainnya. Tapi ini sangat luas. Sekarang kita coba lipat kursinya. Nah untuk melipatnya ini sangat gampang. Di sini tinggal kita kaitkan. Karena ada kaitannya dan ini juga bisa kita tutup. Aku lipat lagi yang satu lagi. Tarik sekali lagi. Lalu kita kaitkan. Dan ini pun juga sudah sangat luas ya. Dengan kursi tengah masih bisa kita lipat lagi. Sekarang kita lipat. Malah ini lipatnya juga gampang. Di sini ada tuas. Tinggal kita tarik sekali. Kursinya sudah terlipat. Satu lagi. Wow. Ini sangat luas. Ini luar biasa luasnya ini. Sekarang aku tutup. Sekarang kita ke interiornya. Ini kalau untuk melipatnya seperti tadi yang aku bilang. Cukup menarik tuasnya. Kursi sudah terlipat. Sekarang kita lihat belakangnya. Tidak ada sisa legroom sama sekali. Tapi untung kursinya ini. Masih bisa kita. Masih bisa reclining. Jadi kursi tetap nyaman. Ada juga ada pegangan tangan. Dan di kiri ada satu buah cup holder. Dan satu tempat untuk meletakkan handphone kita. Di kanan ada satu buah cup holder. Dan kursi ini juga sangat nyaman. Headrestnya masih bisa. Kita atur adjustable headrestnya. Walaupun kursi. Walaupun legroomnya sempit. Tapi kursi tetap nyaman. Tinggiku 168 cm. Legroom tidak ada sisa. Headroom masih ada. Sedikit. Oke. Sekarang kita lihat tengahnya. Oke. Tapi sayangnya ini. Kalau kita mau naik. Tidak ada pegangan. Seperti di depan. Jadi naiknya juga agak susah. Oke. Ini kursinya ini bukan. Warna coklat lagi ya. Kursi sudah diganti. Jadi warnanya. Full hitam. Dilengkapi dengan isofix disini. Ini kursinya juga nyaman. Kulitnya sama seperti sebelumnya. Ini juga armrest sama seperti sebelumnya. Dilengkapi dengan. Cup holder di bagian depan. Nah ini. Cup holdernya aku suka banget. Tangannya juga enak. Nyenderin tangannya. Nah lalu perubahan itu ada di head unit juga. Ini dilengkapi dengan ambient light di depan. Juga ada colokan USB di bagian kanan. TV-nya ini sudah lebih besar dibanding yang sebelumnya ya. TV-nya sudah berukuran 10 inci. Dan ini juga belum touchscreen. Masih menggunakan touchscreen disini untuk memilihnya. Atau bisa menggunakan remote. Ini lengkap ya. Lalu ini ada lampu yang sudah LED. Aasist sudah digital seperti sebelumnya. Gantungan. Maksimal 4 kg sama colokan 12 volt. Nah di pintu ini soft touch berwarna hitam. Windows sudah semua all auto ya. Door handle chrome. Door pocket dan ada cup holder. Dan ini kursi sendiri pun juga bisa reclining. Dan juga bisa maju-mundur. Lalu juga ada seat pocket. Berarti perubahan di bagian belakang ini ada di head unit. Yang head unit ini sudah berubah jadi sangat besar. Dan kursinya ini juga berubah kulitnya. Dan ini juga nyaman banget kursinya. Apalagi ditambah dengan arm press serta ada 2 buah cup holder. Jadi disini sudah ada totalnya 6 cup holder. Luar biasa. Sekarang kita ke depan. Kita lihat perubahannya ini dashboardnya ini sama ya. Ini dengan soft touch berwarna hitam. Lalu disini ada jam digital. Tombol hazard. Nah head unitnya ini sudah memakai sama seperti di all new Corolla Cross. Tapi ini lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya ini dilengkapi dengan informasi ganjil dan genap. Lalu juga ada fitur e-money yang dimana kita bisa mengecek saldo e-money kita. Lalu juga ada koneksi. Sudah dilengkapi dengan Android Auto. M Toyota. Bisa bluetooth. Surround monitor. Nah uniknya lagi. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kalau kita menyalakan lampu indikator ke kiri. Maka kamera yang di spion. Yang sebelah kiri akan menyala. Jadi kita bisa melihat di sebelah kiri itu ada apa. Kalau kita ke kanan. Kamera sebelah kanan yang akan menyala. Jadi kita bisa lihat ada apa di sebelah kanan. Jadi bukan hanya pada saat mundur. Pada saat kita menyalakan lampu indikator. Kita bisa melihat keadaan sekitar. Lalu AC sudah digital. Sama seperti sebelumnya. Nah tambahan lagi ada wireless charging. Hanya ada di varian TRD Sportivo dan varian 4x4 VRZ. Lalu ini desain kayu yang baru. Ini betul-betul keren. Ini warnanya agak abu-abu agak gihitaman. Yang sebelumnya itu warna coklat yang agak gihitaman. Kalau kita bukaan ini ada dua buah cup holder. Lalu disini juga ada tolokan 12V. Nah ini transmisinya ini sama seperti sebelumnya ya. Dilengkapi dengan trip tonic. Disini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Lalu rem tangan masih manual. Mode berkendara sama seperti sebelumnya. Eco mode sama ada power mode. Nah ada satu tambahan tombol lagi. Ada tombol untuk traction control. Mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan juga yaitu ABS, Anti Lock Braking System. Lalu juga ada Hill Start Assist yang pada saat kita menanjak itu kita lepas gas, kita lepas rem. Mobil ini akan diam di tempat selama beberapa detik. Lalu juga ada Lane Change Warning. Jadi kalau misalnya kita mau pindah lajur, lalu ada mobil, nah itu kita akan diberitahu. Jadi bakal ada suara yang keluar mungkin deh. Lalu ini soft touch di atas kompartment ini cocok juga untuk jadi armrest. Lalu sama ini kompartment ini juga sangat besar ini ya. Dilengkapi dengan remote untuk yang bagian belakang tadi. Lalu ini juga soft touch ya bagian kompartment. Disini juga ada tulisan Fortuner. Ini juga bisa menjadi sebagai cooler. Jadi kita bisa mendinginkan makanan kita atau minuman kita disini. Di bagian bawah ini juga kompartmentnya sudah soft opening ya. Dan ini sangat besar. Lalu di bagian kiri dan kanan disini tersedia satu buah cup holder. Lalu instrumen ini juga sangat keren ya. Mirip dengan Toyota Alphard. Cuman Toyota Alphard itu warna hitam. Lalu yang versi Thailand yang legendary itu juga warna hitam. Tapi ini warnanya itu agak kebiruan. Lalu ini juga sangat lengkap. Kita bisa melihat posisi ban kita. Kita belok ini juga kelihatan bannya belok atau tidak. Sudah lurus atau belum. Ini juga lengkap. Ada speedometer digital. Range. Dan banyak lagi. Eko indikator. Dan ada banyak lagi. Lalu ini setirnya. Lalu ini setirnya. Tilt. Teleskopik. Ini juga tombol yang sebelah kiri. Ada tombol volume. Ganti track. Voice command. Angkat dan tutup telepon. Untuk ke head unit. Sedangkan yang kanan ini untuk. MID-nya. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Sama seperti sebelumnya. Lalu tuas kanan ini untuk. Untuk indikator dan lampu yang kiri untuk wiper. Nah disini ada tombol start stop engine. Sensor park. Ada yang kanan bawah. Ada sensor parkir. Membuka bagasi. Dan ada untuk. Mematikan sensor kaki. Nah di pintu ini ada untuk pengaturan. Power window. Sama ada door lock. Untuk. Melipat spion. Dan mengatur spion. Under handle sendiri. Berwarna chrome. Ralu juga soft touch. Nyaman banget. Sangat empuk. Di bagian bawahnya ada door pocket. Sama ada cup holder. Lalu ini kursinya juga sangat nyaman ya. Bisa diatur secara elektrik. Sama seperti sebelumnya. Bisa di cleaning. Maju dan mundur. Sekarang yang bagian penumpang depan juga sudah bisa elektrik. Jadi. Oke ini bagian atas ini. Ini spionnya sudah dilengkapi dengan auto dimming. Jadi kalau misalnya di belakang. Ada mobil yang lampunya sangat terang. Ini spionnya akan redup sendiri. Jadi kita tidak terkena sinarnya. Kita bisa set auto ini. Lalu ini ada dua buah lampu yang sudah LED. Tempat untuk meletakkan kacamata. Sama sun visor nya. Ini dilengkapi dengan kaca. Tapi lampunya ini sayangnya masih halogen. Jadi perubahannya itu ada di wireless charging. Head unit yang sekarang lebih keren. Kaca dan instrumen. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.